Ini katakanlah kondisi normal dokter, kondisi normal, tapi si ibunya pengen sesar, itu tidak masalah ya? Atau rumah sakit atau tempat dia melahirkan punya kebijakan tersendiri untuk, oh ini sebaiknya sesar, ini diwisahakan normal dulu? Ya, selalu ada indikasi untuk melakukan suatu tindakan sesar. Indikasi itu bisa karena indikasi si ibu, contohnya misalnya si ibu ini penderita preeklampsia atau keracunan kehamilan, harus segera kita lahirkan bayinya setelah dilakukan kestabilan. Kalau enggak ibunya akan kejar, atau ibunya ini punya kelainan jantung yang tidak boleh dia menerat. Nah, dari dokter jantung disarankan tidak boleh untuk lahir secara normal, dia harus persalinannya secara sesar. Atau indikasi karena kehamilannya, misalnya bayinya itu besar, bayinya setelah di USG ditaksir berat jadinya di atas 4 kilo. Nah, kalau kita paksakan dia lahir normal, ada kemungkinan bayinya itu nyangkut di bahunya, sehingga distorsia bahu begini cedera. Atau kondisi hari-hari bayi ini menutupi jalan lahir, nah itu kan enggak mungkin saya normal. Atau letaknya tidak kepala, letaknya melintang, nah itu adalah indikasi-indikasi yang mengharuskan dokter atau rumah sakit untuk mensarankan dilakukan seksu sesaria. Ya, ya, nah.